Dikuti Tribun Video.com Dari Eurasian Times, Radar Neobium Rusia, dipasang untuk mendeteksi pesawat terbang, helikopter, UFV atau drone tidak berawat, balistik rudal, hingga roket MLRS. Informasi itu disampaikan oleh Komandan Stasiun Radar Neobium, yakni Anatoli. Ia juga mengungkapkan sejumlah keuntungan dalam penggunaan sistem radar canggih itu dan manfaat tempurnya melawan Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia itu bekerja dengan menangkis serangan udara musuh, termasuk drone, sistem roket peluncuran ganda atau MLRS, dan rudal balistik. Bahkan drone kecil pun tidak akan ruput dari pandangan pengamatan dari radar Neobium. Stasiun radar modern seperti Neobium membantu menanggapi ancaman ini tepat waktu, karena radar Neobium mampu memindai langit dalam radius 500 km sambil melacak ratusan objek atau target potensial sekaligus. Radar Neobium dirancang untuk mendeteksi dan melacak target aerodinamis dan balistik, salah satu kemampuan yang dihadapi Ukraina. Menurut Komandan Anatoli, sistem ini sangat ergonomis untuk digunakan, mudah dilatih, dan relatif lebih mudah digunakan. Pada bulan Juni tahun lalu, Kementerian Pertahanan Rusia diketahui telah menunjukkan pengoperasian satu set stasiun radar Nebo-SV. Saat itu, Kementerian Pertahanan menginformasikan bahwa Nebo-SV beroperasi pada semua frekuensi dan menghasilkan banyak data.